Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV Bangunan kali ini TV Bangunan akan membuat video ya ukuran cakaraya untuk rumah satu lantai dan dua lantai dan juga kedalaman kalian mohon maaf juga ini uploadnya agak lama ya tak telat soalnya wifi tetangga ganti paspot mas bro kebetulan proyek saya lagi plaster aci ya jadi kali ini saya akan membuat video ilmu proyek ya ini termasuk ilmu proyek untuk menentukan ukuran cakarayam ya oke disini sudah saya siapkan beberapa orat-oratan dari saya kopi kapal api juga rokok jarum coklat oke langsung mengajak berapa ukuran cakarayam untuk rumah satu lantai dan juga kedalaman kaliannya kita buka halaman yang pertama ya ini adalah ukuran cakarayam yang umum digunakan untuk rumah satu lantai Hai jadi ukurannya 50 kali 50 kali 20 yang kedua 60 kali 60 kali 20 cm ya jadi panjangnya 50 lebarnya 50 tingginya yang 20 yang satunya sama ya panjang 60 lebar 60 tinggi 20 dari dua cakarayam ini itu cakarayam yang umum digunakan untuk bangunan rumah satu lantai gitu terus jika ada yang orang tanya ya Kenapa harus beda Mas Bro harus 50 dan 60 lalu saya mau pakai yang mana gitu ya jawabannya itu tergantung kondisi tanah Mas Bro ya Jadi kalau tanah tempat sampean misalkan zaman renovasi bangunan rumah lama itu dihancurin tuh otomatis tanah udah padat ya jadi cukup pakai tanah yang jadi cakarayam yang 50-50 seumpama sampai bangun dari nol tanah murni belum pernah ada bangunan pakai yang agak gede nih 60-60 itu ya jadi patokannya kondisi tanah biarpun dari nol kalau tanahnya rata dan keras boleh pakai paham ya selanjutnya halaman yang kedua Mas Bro ini 60 kali 60 kali 25 cm dan juga 80 kali 80 kali 25 cm ini adalah cakarayam untuk rumah dua lantai jadi dalam artian itu yang umum digunakan ya yang umum digunakan untuk bangunan rumah dua lantai ini biasanya pakai yang 60 atau juga pakai yang 80 gitu panjangnya 60 lebar 60 tinggi 25 cm ini panjang 80 lebar 80 tinggi 25 cm terus jika kalian bingung terus saya pakai yang mana Mas Bro jawabannya sama kayak tadi ya lihat kondisi tanah di tempat sampean bikin bangunan kan kalau tanahnya sudah keras misalkan contoh ya di komplek-komplek perumahan itu kan udah tanah udah dipernah dibuat bangunan kemudian direnovasi dihancurin nah tanah otomatis udah keras tambahan wing begitu kan pakai ini aja ini 60 60 25 25 terus jika tanah kalian tanah yang agak lembek begitu ya lembek atau mungkin baru pertama kali dibuat bangunan ini masih murni tanah pakai yang 80 ke 80 karena apa karena sesuai fungsinya cakar ayam itu untuk menahan beban bangunan jadi semakin kira-kira bangunan semakin berat gitu ya tanah semakin berat menahan beban bangunan gunakan yang lebih gede cakar ayamnya gitu paham ya oke lanjut terus berapa kedalaman kalian ya Mas Bro untuk rumah satu lantai dan dua lantai oke oke kita lanjut di halaman ketiga ya Mas Bro ya halaman ketiga ini adalah contoh penampakan dari dalam tanah ceritanya ya ceritanya di dalam tanah ini kondisinya seperti ini galian rumah satu lantai oke jika di komentar itu saya kadang ngasih jawaban galiannya 60 cm Mas Bro nah yang dimaksud 60 cm itu adalah pasangan batunya ya jadi bukan berarti dari atas loop ke bawah 60 cm itu bukan ini adalah kedalaman galian rumah satu lantai nanti bentuknya akan seperti ini jadi pasangan batu 60 cm cakar ayamnya ini kan 20 cm tadi ya jadi beton 25 cm terus ini selupnya 15 cm cincinya kemudian jadi beton jadi cor 20 cm nah ini setek setek yang buat nyambung besi tiang nanti ke atas ya ini nanti posisinya seperti ini cakar ayam kemudian ini besi besi buat setekan ya ini namanya kolom ini namanya kolom pedestal ya jadi kolom yang tertimbun di dalam tanah ini nanti di dalam tanah ini dicor duluan cakar ayamnya cakar ayam dicor kemudian pasang batu nah sepatu selesai baru pasang sloop waktu selesai cor ini dulu kolom ininya baru sloop gitu ya jadi galian kedalaman galian untuk rumah satu lantai itu 60 cm ini dalam arti tanah rata ya kawannya bukan tanah yang miring atau tanah bekas sawah oke lanjut selanjutnya terus lantai dua berapa mas bro oke ini lanjut ke halaman selanjutnya ya ini kedalaman galian rumah dua lantai yang umum oke ya saya ulang-ulang soalnya takut ada yang gagal paham ntar saya dibully gitu kan jadi ini yang umum loh 80 cm kedalaman galian rumah dua lantai itu 80 cm itu pasangan batunya saja mas bro jadi nanti di saat kalian gali untuk di setiap titik cakar ayam ini dilebihin dilebihin sesuai dengan ukuran cakar ayam misalkan cakar ayamnya 25 cm ini ya nah jadi kalian nambahinnya 30 cm karena nanti buat selimut beton begitu jadi total dari atas batu ke bawah khusus pas di tiang cakar ayam ini jadi 80 plus 30 110 begitu ya kawan ya paham ya nanti cakar ayam dicor dulu kemudian setelah selesai cor pasang batu batu selesai cor kolom pedestal ini 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 selesai baru pasang sloop untuk pemasangannya sloop ada di video saya yang sudah upload ya supaya seluangan siku begitu setek juga setek harus sesuai rumus setek ya jadi D40 diameter besi kali 40 cm itu standarnya kalau kalian pakai besi 12 berarti kali 40 cm begitu berapa seteknya sini oke terus jika ada yang bertanya mas bro kalau tanah saya nggak rata miring-miring itu galinya gimana apa harus 80 cm semua apa gimana nah ini ya saya jelaskan lagi ini halaman selanjutnya lagi ini adalah contoh galian dan pasangan cakar ayam di tanah miring ini misalkan contoh ini saya gambar ini jalan jalan ya jalan sama tanah yang mau dibangun itu lebih rendah jalan ini lebih tinggi loh dan dari atas ini tanah miring ke sini set nanti sampai galinya seperti ini ya jadi yang pas enggak yang ketengah maksudnya yang posisi di tengah galinya tetap normal 80 cm atau misalkan rumah satu lantai 60 cm nanti di saat ketemu pas pinggir tanah miring begini ini yang putus-putus ceritanya tanah ya miring begini kalian lebih dalam lagi dalamnya sampai mana padokannya itu adalah rata jalan ini yang saya garis putus-putus ini ini adalah rata tanahnya dengan jalan nanti jadi cakar ayam itu rata dengan jalan nanti dibuang ke bawah masih masuk ke dalam supaya apa supaya karena bangunan kan posisi menekan ya menekan tanah supaya tidak ambles selamati tanah terdorong ntar kalau ini dibikin rata segini misalnya ya ini nahi beban bangunan karena ini tanahnya melurut ke sini dan bangunan pun tetap begitu ya jadi harus lebih dalam untuk yang di area pinggir lebih bagus lagi nanti di sini dikasih fondasi batukali Wah itu mantul sekali ya Nah itu dia ringkasan dari saya ya semoga bermanfaat termasuk ilmu proyek lah mungkin buat kawan-kawan yang mau bangun mau menentukan ukuran cakar ayamnya bingung ragu bukan bingung ragu mau gali dalamnya berapa ragu atau mungkin tanahnya miring ini solusinya gimana tadi saya sudah jelaskan semuanya semoga bermanfaat silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanya-tanya ya di kolom komentar coret-coret yang penting masih seputar bangunan dalam arti bangunan kecil ya bangunan rumah perumahan lah rumah satu lantai atau dua lantai kayak gitu Oke sampai ketemu video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe ya jika kalian suka sama video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati